ibu dari mana? ditanya sama pak lurah lalu dia jawabnya apa? oh dari pasar pak lurah masya Allah ya sekarang semuanya harganya naik beras naik, cabai naik padahal tadi yang ditanya apa? yang ditanya habis dari mana? akan tetapi jawabannya itu luar biasa banyaknya ya ini adalah tujuan yang kedua bisa dijadikan sebagai ladang untuk mencari pahala kemudian yang ketiga diantara salah satu tujuan menikah adalah memperoleh ketenangan, rasa cinta dan juga kasih sayang ini juga bisa dijadikan sebagai telak ukur bagi keberhasilan rumah tangga kita sudahkah kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan rasa cinta mendapatkan kasih sayang jadi pasangan kita masing-masing manakala kita belum mendapatkan berarti harus ada yang perlu kita koreksi yang nantinya kita segera perbaiki manakala kita mendapatkan ternyata rumah tangga kita kok seringnya berantem ya seringnya adu mulut ya seringnya gak tegur-teguran ya seringnya salah paham kalau berbicara gak pernah nyambung dan seterusnya berarti disini harus ada yang perlu dikoreksi barangkali selama ini kita senantiasa mengedepankan ego kita kita merasa saya adalah yang paling benar dari pasangan saya atau merasa bahwa saya senantiasa diincak harga dirinya atau seterusnya ini perkara-perkara yang harus segera kita koreksi karena tujuan inti dari kita menikah adalah untuk mendapatkan yang namanya ketenangan mendapatkan yang namanya rasa cinta dan juga kasih sayang ala sebab itu Allah SWT menyebutkan diantara salah satu fungsi dari pernikahan dalam surat Al-Rum ayat 21 وَمِنْ آيَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجَةِ karena Allah SWT diantara salah satu tanda-tanda kebesaran Allah SWT adalah menjadikan bagi kalian pasangan dari satu spesies dalam tanda kutip artinya Allah SWT menjadikan pasangan kita adalah dari jenis manusia dan disini prosedurnya Allah SWT menjadikan yang namanya ya pasangan kita itu adalah dari lawan jenis ya antara laki dan laki dan perempuan apa salah satu tujuannya لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا agar kalian merasa tenang kepadanya وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَدًا مَوَدَةً وَرَحْمَا dan Allah SWT menjadikan diantara kalian rasa cinta dan juga kasih sayang berarti yang pertama ketika kita menikah maka seharusnya kita mendapatkan ketenangan akan tapi kenyatanya tidak seperti itu banyak masalah yang sering sampai kepada kepada kami ya bagaimana kehidupan rumah tangga yang sedang dialami ada yang mengadukan ya suaminya itu bermasalah ya dari sisi ibadahnya atau ada seorang yang mengeluhkan suaminya ya itu bermasalah misalkan dari ekonominya atau tidak bertanggung jawab atau terlalu kasar ketika bergaul dan seterusnya ya berarti di sini harus kita koreksi apakah ketika kita dahulu menikah itu sesuai dengan aturan dan juga apa yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW dimana beliau menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya orang menikah maka yang harus menjadi ya pilihan pertama dari pasangan kita adalah orang yang paling baik agamanya orang yang paling baik agamanya mengapa demikian karena ketika pasangan kita adalah menjadi sosok yang paling baik agamanya misalnya dia tidak akan membelimi kita apabila dia tidak suka dengan kita demikian pula dia bisa menghormati kita manakala dia mencintai kita ini salah satu ya salah satu pilihan yang diberikan oleh Nabi SAW bagi seseorang yang menikah yang ingin menikah yaitu jadikan kriteria yang pertama adalah seorang yang baik dari sisi agamanya tak kala kita sudah keluar dari apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW kita akan merasakan bagaimana penatnya kehidupan rumah tangga kita yang tidak pernah merasakan keapuran tidak pernah merasakan kebahagiaan ketenangan apalagi rasa rasa cinta dan seterusnya maka segera kita berbagi bagaimana cara memperbaikinya seperti yang diperintahkan oleh Nabi SAW kita kuatkan ilmu kita kemudian kita berusaha untuk menyampaikan ilmu agama kepada pasangan kita itu tiga poin bisa dijadikan sebagai landasan bagi kita semuanya untuk batu pijakan di dalam kita melanjutkan kepada jenjang pernikahan dan ini belum terlambat tidak ada kata terlambat di dalam ajaran agama kita masih ada waktu selagi kita belum sampai nyawa di dalam pembaraan kita artinya kita berusaha memperbaiki kehidupan rumah tangga kita kita jadikan tujuan-tujuan di antara sekian banyak tujuan dalam pernikahan kita adalah dijadikan sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan pahala kemudian dalam rangka memperintahi memenuhi perintah Allah dan Rasulnya kemudian kita berusaha untuk mencapai ketenangan rasa cinta dan juga kasih kasih sayang ini adalah satu kayu berdua untuk menuju surga yang pertama yaitu kotong royong berumah tangga pada poin yang pertama adalah memahami hikmah dan juga tujuan kita menikah kemudian yang kedua rumah tangga yang ideal rumah tangga yang ideal itu bukan rumah tangga yang tidak pernah ribut ibu keliru ketika memahami bahwa rumah tangga yang samara itu adalah rumah tangga yang tidak pernah ribut tidak kalau seandainya yang namanya keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang tidak pernah ribut misalnya keluarga Nabi SAW tidak pernah ribut akan tapi ternyata Nabi SAW juga pernah diprotes sama istri-istrinya minta tambahan uang belajar minta tambahan uang uang belajar kemudian beliau juga pernah berantem sama istrinya Aisyah ini menunjukkan bahwa rumah tangga ideal itu bukan rumah tangga yang tidak pernah ribut lalu bagaimana rumah tangga yang ideal tersebut rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang bisa memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing keluarga yang bisa memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing Ibu-ibu Ahmad Allah SWT kita yakin dan kita tahu semuanya tidak ada manusia biasa yang sempurna dibuka bumi ini semuanya selain mempunyai kelebihan tentu juga memiliki kekurangan mungkin kita tidak menyadari ya bahwa di dalam diri kita di samping mungkin ada kelebihan juga banyak kekurangan ya banyak kekurangan dari sisi melayani suami dari sisi masak atau dari sisi ya kita menghargai dan menghormati pendapat pasangan kita dan yang lainnya ini bagian dari kekurangan yang kita miliki ya misalkan kita menuntut kita menuntut kepada pasangan kita pokoknya kalau saya masak harus dimakan ternyata kita tidak bisa masak ya kalau masak sayur asam pasti kasih atau misalkan masak nasi bukannya matang malah kosong ya kepingin bikin orte-orte ternyata hitam semuanya ini gimana kalau yang seperti ini jadi kita harus memahami bahwa kita seorang wanita bukan seorang bidadari berarti banyak kekurangan yang kita miliki di samping kita juga memiliki kelebihan di samping itu pula juga kita harus memahami bahwa suami kita sebagaimana kita bukan bidadari suami kita juga bukan seorang malaikat bukan seorang malaikat oleh sebab itu langkah yang bijak untuk membuat sebuah teamwork yang bagus sebuah tim kerja yang bagus dalam rumah tangga itu harus saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing ini adalah tips yang kedua satu kayu berdua menuju ke surga ya gotong royong di dalam rumah tangga yaitu kita memahami kelebihan dan juga kekurangan masing-masing diantara pasangan pasangan kita tujuannya untuk apa tujuan yang tidak lain adalah untuk bisa saling melengkapi seperti halnya seperti tadi misalkan ya kita menjumpai kalau suami itu tidak berhatian sama kita sibuk dengan pekerjaan akan tetapi kita menjumpai suami itu sangat tanggung jawab atau sangat setia berarti yang kita apresiasi disini adalah dari sisi tanggung jawabnya ibu jangan menuntut kepada kurangnya perhatian kepada suami ya kalau misalkan kita menjumpai suami kita itu masih banyak melakukan perbuatan maksir maka kita berusaha untuk mencari sisi baiknya di dalam diri suami kita misalkan ya walaupun dia banyak melakukan perbuatan maksir akan tetapi maksir itu hanya berkaitan dengan dirinya sendiri misalkan masih minum atau masih melakukan perbuatan maksir yang lainnya ya maka kita perhatikan mungkin ya dirinya melakukan hal tersebut karena tidak mengetahui maka kita berusaha mengapresiasi dari sisi kebaikan yang dimiliki oleh dirinya misalkan masih setia dan seterusnya ya kita coba ya perhatikan dari sisi kelebihan yang dimiliki oleh pasangan kita jangan kita tuntut apa yang tidak dia mampu sambil nantinya ada gotong royong yang berikutnya ya ada gotong royong yang berikutnya artinya dalam hal ini bukan berarti kita membiarkan membiarkan kekurangan yang ada pada diri kita akan tetapi kita berusaha memperbaiki seperti tadi misalkan ketika tidak bisa masak ya kita berusaha latihan ya karena orang bisa kita berusaha selamat menikmati